Intro Mendekam di rumah tahanan negara kelas 2A Batam ternyata tak menghalangi niat Raden Beni Anggoro Purnomo untuk tetap menikah Tahanan kasus narkoba ini menikahi sang pujaan hatinya setelah ditangkap oleh polisi atas kepemilikan sabu Pria berusia 29 tahun ini tidak hanya harus menghadapi ancaman pidana penjara selama 5 tahun Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia dan pujaan hatinya harus melangsungkan upacara pernikahan di dalam rutan karena tersangkut kasus narkotika Dalam upacara ini terlihat kedua keluarga mempelai hadir dalam prosesi akad nikah yang sakral itu Begitu juga dengan Raden Beni Anggoro Purnomo Ia tidak terlihat gugup sedikit pun saat sedang mengucapkan ijab kabun Maharnikah pun terbilang cukup simpel, yaitu seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah Menurut Kepala Keamanan Rutan kelas 2A Batam, Heri Agus Wanto Upacara pernikahan ini dapat berlangsung setelah ada kesepakatan dari kedua keluarga mempelai pria dan wanita Heri menjelaskan, atas kesepakatan tersebut Sebasang anak manusia ini akhirnya melangsungkan pernikahan Meski mempelai laki-laki berstatus terdakwa dan mendekam di rumah tahanan negara Untuk proses pernikahan hari ini memang dalam program salah satu adalah program pembinaan kami dari warga binaan Jadi tinggal nanti pihak keluarga dengan pihak laki-laki dan wanitanya Untuk mengajukan ke pihak UPT Pemasarakatan atau Lapas atau Rutan Bahwa akan melaksanakan pernikahan di Lapas atau Rutan Jadi kita memfasilitasi dari penghulunya dan segalanya Sudah kita siapkan, dari pihak keluarga sudah setuju Mahar dan yang lainnya, ya sudah kita tinggal kita jalankan saja Heri menambahkan, proses pernikahan di Rutan merupakan salah satu program bagi warga binaan Yang menghuni Rutan kelas 2A Batam Heri juga menyebutkan bahwa pihak Rutan hanya memfasilitasi acara ini Setelah pihak keluarga memberikan permohonan kepada pihak UPT Lapas atau Rutan terlebih dahulu Dari Batam ke Pulauan Riau, Paskar yang hebat melaporkan